Ini ngaji, ngaji itu harus objektif, objektif itu jujur Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa retornya, bisa semuanya Jadi korban dengan makna yang bagus Karena diantara saran Al-Quran, Allah menghentikan Kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja Itu diistilahkan walau ala an fusikum awil walide in wal akrabin Meskipun ketentuan itu merugikan kamu Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji Meskipun itu tidak menguntungkan kita Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu Orang yang wakam da'i niat da'i anahu da'i lakwa Tapi hakikatnya yad u'ilah nafsi Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul Tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil Tapi orisinil gini Suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai Asal Islam jalan tetap senang Karena tidak penting yang populer saya pandai itu tidak penting Yang penting agama ini tetap jalan Sama negara ini harus jalan siapapun presidennya Nah ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW Karena suatu saat Nabi itu ngaji Ya ngaji seperti ini Terus ada pemuda dengan cueknya Ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji Sehingga cerita semuanya ngomel ya bergumam Selaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji kok sudah ikut ya Tapi Nabi secara besar hati ngentikan Ini ada di beberapa kitab di Fatul Irul Kasbi Keutamaan kerja Kata Nabi Pemuda itu mau mencangkul di lahannya Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya Untuk kebaikannya Maka itu bagian dari ajaranku Jadi Nabi berbesar hati bahwa Kerja seperti itu bagian dari ajarannya Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji Dan bisa saja yang sedang hadir itu Orang yang hindari istrinya minta belanja Jadi ngaji terus Benerati tuntut belanja Mungkin anak-anak UMM yang kesini Daripada tengok-tengok malang bosen jalan-jalan kerempuan Jadi tidak mesti benar juga niatnya Jadi Ya sama itu Jadi kalau di dunia Kiai Kiai-Kiai yang masih original itu Nafsu itu benar-benar dilatih Maka masyur dalam cerita ada orang Perang sama Ali Rotiya Wawu Anhu Ketika perang Ini sangat semangat Tapi ketika orang itu meludai Dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludai Sayyidina Ali langsung angkat tangan Sudah perangnya tidak usah diteruskan Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu Karena kamu meludai Saya Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul Jadi sangat tipis bedanya kita Emosi karena diri kita Dan emosi karena Allah dan Rasul Sehingga ketika diludai ini Terus beliau mikir Jangan-jangan perang saya Karena saya diludai Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir Di hati kita Saya sering cerita di mana-mana Tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini Ini hadis suhaib Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul Maka harus memuliakan tetangganya Memuliakan tamunya Dulu itu ada seorang ulama Dipanggil anak muda Dibuli Wahai Kiyai Datang ke rumah saya Datang Kiyai Setelah sampai ke rumah orang itu Silahkan Kiyai kembali ke rumahnya Saya tidak butuh Kiyai Kiyai itu dengan riang kembali Setelah di rumah dipanggil lagi Pak Yai silahkan datang ke rumah saya Datang lagi Ya senyum-senyum Kiyainya santai Wah tidak jadi butuh Pak Yai Silahkan kembali lagi Sampai tiga kali Oh itu kalau rektor digutukan marah Dosen marah Kiyai-nya santai Santai senyum-senyum Rilak Ketika ditanya Kenapa Pak Yai tidak tersinggung Jawabannya unik Anak muda Saya ini senang sekali Nuruti perintah Allah Disuruh menghormati tetangga Sehingga ketika Anda manggil Ya saya datang Ketika Anda nyuruh pulang Ya saya pulang Saya senang sekali Nyenangkan tongku Dan itu perintah Allah Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu Wah pemudanya nangis Minta Minta dimaafin Kalau kita kan tidak Kita ini dosen Mungkin kita doktor Mungkin kita profesor Tapi kita ini sering didikti oleh orang bodoh Kalau orang bodoh Jengkel Kita ya jengkel Kamu jengkel Dijengkelkan orang bodoh Itu namanya terdikti Itu bodoh apa pintar Wah itu tidak pintar sama sekali Kalau betul-betul kamu pintar Hanya bisa didikti oleh Allah Jadi antara hukum Allah Berbuatlah baik Sama orang yang berbuat buruk Sama Anda Itu diktiahnya Allah Kalau diktiahnya orang-orang bodoh Jadi dimangkel Terus kamu mantel Itu bodoh apa pintar Nah Problem kita kekinian adalah Orang pintar orang bodoh Itu bodoh-bodoh Bisa didikti oleh sekelilingnya Terus karuan Wataknya perempuan seperti itu Wataknya anak-anak seperti itu Kita didikti Anak-anak jengkelkan kita mangkel Berarti kita didikti oleh orang bodoh Makanya agama itu unik Kadang ngetikan Wa ahsin man asa'a ilaika Kadang wasil man koto'aka Sambunglah orang yang memutus kamu Karena dengan demikian Kita hanya didikti oleh Allah Bukan didikti oleh hukum sosial Bukan didikti oleh hukum sosial Jauh jauhnya Kalau berbicara Yang berbuat baik Sama yang berbuat baik pada kita itu Bukan orang fasek Ya seperti itu Maling ya seperti itu Sama Tapi kalau berbuat baik Sama orang yang berbuat jelek Sama kamu itu baru luar biasa Dan memang Teknya hadis Wa ahsin man asa'a ilaika Berbuat baiklah Sama orang yang berbuat buruk Sama kamu Jadi tidak boleh orang didikti Makanya ngaji disini Di antaranya Saya akan cerita Dalam sebuah hadis sokhah Dalam hadis Hasan Yang diluatkan Imam Tirmidhi Ada kalimat Dari Rasulullah SAW Dawe Nabi Kamu jangan jadi orang Yang mudah diumbang-ambingkan Oleh orang sekeliling kamu Yaitu kamu Mengatakan Jika orang baik ke saya Saya akan baik Jika orang buruk ke saya Saya juga akan membalas buruk Itu namanya Anda didikti Tapi berkomitmenlah Kamu akan berbuat baik Meskipun orang lain Berbuat buruk Nah sekarang logika sosialnya begini Kalau di Indonesia Ada seribu Kiai Ada seribu profesor Yang ingin membenahi Indonesia Rata-rata orang awam itu Semua ubui Terus mereka mendikti kita Perilakunya agak simpatik Perilakunya jengkelin Terus Seribu profesor ini ikut jengkel Itu kira-kira jadi solusi Atau goblok bareng Sama Seribu Kiai ini ikut jengkel Ini jadi solusi apa goblok bareng Goblok bareng Nah problem sekarang Kita ini biasa Didikti orang kudu Nah makanya Ciri khas orang muslim itu Kata nabi Jadi baik tetangga Karena perintahnya Allah dan Rasul Pentingnya apa? Bedanya Karena berbuat baik ini perintahnya Allah Mbak tonggok rapik Lagi tetap apik Karena perintahnya Allah dan Rasul Begitu juga dengan hubungan dengan istri Dengan anak Mbak buju mulai dicerewet Lagi tetap apik Karena dengan cara itu Kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul Tapi kalau kamu Istri saya kalau baik Ya saya baik Kalau tidak ya tidak Berarti anda didiktir Lebih lakunya dia Itu latihan Ya kalau dalam bahasa pondok Latihan jadi wali Itu yang paling berat Nabi itu Kalau sama orang munafek Itu sabarnya Masya Allah Padahal nabi bersa Kalau orang itu Orang munafek Karena dengan cara seperti itu Bahwa kebaikan nabi pada seseorang Itu atas perintahnya Allah dan Rasul Bukan atas nama servis Kalau nabi hanya baik kepada Abu Bakar Itu mungkin orang bilang Wisadu ini Abu Bakar baik sama nabi Tapi kalau nabi baik sama orang munafek Abdu'ah bin Ubay bin Salud Itu kalau tidak perintahnya Allah dan Rasul Itu tidak bisa Ini cobalah berlatih seperti itu Sehingga kita tidak mudah didiktir Ya seolah lagi tidak mudah apa? Didiktir Maka diantara kebaikan Allah dan Rasul Adalah bahkan orang dolim saja Diberi jatah rahmat Makanya tadi seperti Mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi Agama ini rahmatanil alamin Orang yang dolim saja Dapat jatah rahmat Apalagi yang soleh Nah kemudian yang perlu dicatat Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam Islam itu adalah agama Yang tidak didiktir oleh materi Jadi kalau Anda ingin makan enak Mungkin kalau pikiran kebanyakan orang Anak-anak muda yang millennial yang baul Ingin makan enak ya makan yang disukai Misalnya sate atau bakso malang atau apa Kalau orang-orang yang jadi wali tidak begitu cara berpikir Ini yang masih orisinil Ditanya Ini dunia baru kesulitan makanan Baru resesi Cara makan enak gimana Jawabannya lucu Ya gampang Idamuhu aljuk Idam itu lauk Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa Aljuk Kamu harus lapar banget Sampai kalau puasa Itu melihat tempe itu luar biasa Tapi kalau kamu tidak puasa Air putih itu tidak menantang Tapi kalau puasa tempe air putih itu Menarik dan Anda tetap lahap Apa? Karena lauk terbaik adalah Aljuk Ya itu lapar Nah tapi kita ini enggak Kita ini kayak orang bodoh Kayak orang bodoh tadi Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera Ya itu kan sama dengan anak-anak ABG Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai Lalu bedanya apa ABG sama profesor Kalau cara berpikir masih sama Kayak itu Kiainya juga gitu Kiai makan enak Kalau yang disukai Kalau enggak Itu bedanya apa Kiai sama orang awam Orang awam juga gitu Makan lahap ya kalau yang disukai Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar Sampai yang bodoh sama Kalau kamu ingin berkasta lebih baik Itu cara makan enak itu apa Idamuhu aljuk Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar Makanya mesyur dalam cerita-cerita Tareh Si roh nabawiyah Nabi diberi hadiah beberapa hadiah Di antaranya ada yang ditilma ada yang enggak Termasuk yang dikembalikan itu dokter Ada seorang raja yang memberi hadiah nabi dokter Tobit Itu sama nabi dikembalikan Karena dokter ini sudah lama kumpul nabi Nabi itu enggak pernah sakit Akhirnya dokter ini Putus asa Ini enggak perlu diobatin Ketika ditanya Kenapa ya Rasulullah Engkau enggak pernah sakit Karena kita ini kaum Kita ini komunitas Masyarakat yang tidak akan makan Kecuali Lapar Dan selalu sudah makan Berhenti sebelum kenyang Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan Sudah mengerti kalau durian masalah Kalau makan durian ini enggak Enggak keitung gitu Apalagi kalau gratisan itu Tidur juga gitu Kata nabi Dan kita tidak tidur Kalau tidak sangat ngantuk Nah itu namanya orang-orang soleh yang sedih ada didikti materi Kalau yang didikti materi kan bisa tidur nyenyak Kalau kasurnya enak AC gini-gini Sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk Kalau di gudang, kalau di base Kalau sangat ngantuk semuanya ya enak Sama, kalau lapar Kalau hanya tempe Tapi kalau sangat lapar itu ya enak Nah ini ilmu yang mulai hilang Ilmu-ilmu yang mulai hilang Nah Cara ibadah juga gitu Kita-kita ini kan Saya ini punya bapak Kiai, mbak Kiai Punya guru yang sangat alim Seorang Kiai, 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 Maimun Itu dulu kita, kita ya Kita pengkaji ilmu Itu enggak pernah tahu bedanya Enno dan Muhammad Karena dulu mbak Darwis itu Kiai Dakhlan itu Dulu ngajinya bersama mbak Hashim Ketika di Indonesia yang ngaji mbak Soleh Darat Mbak Soleh Darat itu dulu ngajinya sama Bu Yudca ke-6 Namanya mbak Soleh Asnawi Di Kudus Mbak Soleh Darat itu Dulu alim-alimnya orang Jawa ya mbak Soleh Darat Soleh bin Umar Tempatnya di Semarang Beliau itu sebenarnya orang Jepara Jepara yang dekat Kudus Setelah di Mekah Mbak Hashim ini mondoknya Emulazimnya ke Seh Mahfud Termas Tapi sesekali ke Seh Khotib Minangkabu Nah yang mbak Ahmad Dhalan Lebih sering ke Seh Khotib Minangkabu Sesekali ke Mbak Mahfud Singkat cerita Karena Seh Khotib Minangkabu Sudah modern ya Terlibat organisasi dunia Pas itu beliau pengagum Muhammad Abdu Pengagum Rasid Ridho Sehingga bawaannya Mbak Dhalan itu lebih Lebih pergerakan Karena beliau lebih Ngedolakan Seh Khotib Nah Seh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu Jadi beliau namanya Muhammad Muhammad saja Jadi menantunya orang Arab Wah itu dicibir mertuanya ini Karena punya mantu orang Jawa Orang tidak Arab Singkat cerita terus Si mertuanya bilang gini Kamu jangan pernah bilang Kalau orang Arab itu Mansa kanal Arab Orang yang bertempat di Arab Walakin mantakal lama di Arab Tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih Singkat cerita Kalau kamu tidak percaya Nanti suatu saat menantu saya Kalau Jumatan Tidak usah kamu kasih tahu Langsung suruh jadi khotib Tidak usah kamu kasih tahu Sarannya tidak usah kamu kasih tahu Kalau sekarang kan enggak Kalau dosen mau jadi khotib Kan mengumpulkan materi dulu Lucunya diantara materinya itu dari TV Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang Kalau musim Corona ya akan ngomong Corona Musim apa ya ngomong apa Jadi lagi-lagi didikte oleh media Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat Ini ubatnya apa Tapi tidak sesuai trending topic Itu kan kayak anak-anak kamu Ini dokter kok Gitu kan aneh Sehingga cerita Si khotib ini tidak dikasih tahu Saya Muhammad tadi tidak dikasih tahu Langsung disuruh khutbah Dia ngomong fase sekali Bahkan ngalah-ngalahi Fasenya orang Arab asli Sebenarnya itu Beliau dapat gelar Al-Khutib Orang yang cakep Berpidatuh berkhutbah Hanya terus disesai khotib Al-Minangkabul Jadi orang Indonesia itu Luar biasa Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali Karena yang kesana itu pasti ulama Sudah alim di Indonesia kesana Termasuk Mbak Ahmad Dahlan Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat Lama-lama yang kesana itu TKI-TGW itu mulai agak dibully Dulu saya Nawawi diantara ijtihad yang dihormati itu Beliau mengkritik Yang saya orang yang Kan orang biasanya normalnya kan muji Muji orang mati sahib Hebat orang mati sahib itu hebat Oke kita sepakat orang mati sahib itu hebat Tapi kata Imam Nawawi Dengan syarat niatnya itu li'lai kalimatillah Dan itu bawaan takdir Seolah lagi itu bawaan takdir Harus mati di medan perang Tapi tidak boleh seseorang Ini niat perang Tapi niatnya supaya sahib Karena kalau begitu Berarti dia berniat Supaya menjadi maktulal kafir Orang yang dibunuh orang kafir Kedua dengan dia mati Berarti pasukan Islam berkurang Berarti dia ingin pasukan berkurang Hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga Misalnya pasukan orang Islam itu Sepuluh orang kafir sepuluh Kalau kamu ingin sahib Berarti mati satu kan Tinggal sembilan kan Nah kalau yang seperti itu Sepuluh kan mati semua Gara-gara ingin sahib Akhirnya perang ira mati tenanan Benang mati benang lebu Kata Senawawi Ya enggak Kalau kamu perang sama orang kafir Ya niat menang Dengan niat menang ini Kamu ingin li'lai kalimatillah Nah tapi kalau kamu ingin sahib Berarti kamu menuruti Kehinan nafsu kamu Nanti termasuk Surga Itu orang Arab Pagungnya bukan main Karena dimana-mana Orang itu dinilai dari niatnya Faham ini ya Tapi perang loh ya Dalam kondisi perang Bukan teroris Perang itu hanya orang kafir Yang ingin bunuh kita Itu perang namanya apa Dulu orang cerita sahib itu Hanya pokoknya sahib itu hebat Pokoknya sahib itu hebat Sahib di medan perang itu hebat Pokoknya saya di medan perang hebat Tapi ketika Senawawi Memberi penjelasan ilmiah Jika kamu perang Ingin cepat mati Ingin cepat sahib Artinya ini untuk Pemenuhan diri kamu Karena kamu bayangkan Langsung masuk Surga Kamu lupa bahwa Dengan kamu dibunuh Kekuatan Islam berkurang Akhirnya beliau memberi penjelasan Sahib itu bagus Itu sebagai takdir Hanya takdir itu kita perang Yang ingin menang Tapi takdirnya Mati Jangan dibalik Oleh Oleh perang rapati tenanan Benang mati Namun buru Itu yang pertama Termasuk ulama yang pertama Memberi penjelasan itu Itu Senawawi Akhirnya melahirkan Kekaguman yang luar biasa Dengan takdir munirnya Terus beliau itu orang yang relax Kalau menjelaskan ilmu Ini juga guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru sama Mbak Hasim Sama Mbak Ahmad Dahlan Senawawi Jadi dulu yang alim di Arab itu Ada Senawawi Ada Seh Khotob Minangkabu Ada Seh Bakir Jogja Ada Seh Mahfud Termas Itu orang Indonesia Puhanya sekali yang alim Bahkan diantaranya Yang dikagumi Al-Azhar itu Juga orang Indonesia Nama Seh Abdul Manan Membahnya Seh Mahfud Termas Itu pertama Dari kak besar Indonesia Di Mesir Itu termasuk Barokahnya Mbak Abdul Manan Tadi itu juga orang Indonesia Jadi Pemahaman ulama Indonesia itu khas Termasuk ketika memaknai Syahid Ketika memaknai apa? Syahid Itu unik Ketika Senawawi diuji dulu Yang namanya ulama Diuji dulu oleh seratus ulama Jadi dulu ada kompetisi Imam Bukhari diakui Jadi alih hadis itu Diuji oleh mi'atum khadisin Seratus orang alih hadis Sanat dibulak-balik Matanya dibulak-balik Tapi beliau tetap Bisa mengembalikan Proporsi sanat itu Senawawi pernah diuji gini Ayul Afdul Al-Ulama Awis Salatin Keren mana ulama Sama raja Sama orang-orang kaya Sama penguasa Ya keren ulama Terus dibully Sama orang Tapi setahu saya Banyak ulama Yang ngantri di rumahnya raja Tapi saya tidak tahu Melihat raja Antri di rumahnya ulama Kan sebanyakkan kan Mungkin ustadz okiyai Yang antri Ngajukan proposal kan Kan enggak Nah kalau raja kan Nggak pati itu Malah nggak usah antri Kiyainya sudah nyambut Jawabannya lucu Senawawi itu Dan yang tanya itu Langsung diam Ya karena ulama itu Tahu fungsinya uang Sehingga cara nyari Sampai seperti itu Sementara raja-raja itu Tahu fungsinya ilmu Makanya nggak pernah Sewan ulama Jadi ya Ya dianggap enteng Ulama kan tahu fungsinya uang Tahu untuk pondok Sementara raja Tahu fungsinya Jadi itu khas jawa Khas jawa khas indonesia Apa-apa yang Menurut orang banyak Dengan tanda kutip Itu buruk atau baik Itu orang jawa Menafsirkan itu gampang saja Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul Saya punya kitab Namanya Qodoyal khaji wal umrah Itu terbibran He'atul ulyah rapsudi Milik wahabi Itu diantara fatwa yang dipakai Untuk solusi muskilatul khaji Problem-problem khaji kekinian Itu fatwanya Seh-seh yang dari Indonesia Termasuk Seh Khotib Minangkabu Seh Nawawi Banten Seh Bakir Nur Jogja Misalnya begini Dalam fatwa-fatwa Yang menyulitkan kita Sampai sekarang jadi perdebatan Ketika sofa dan marwah itu Dengan batas tertentu Saya ulang lagi Dengan batas tertentu Mau tidak mau Atas nama kebutuhan Itu kan butuh perluasan Karena kalau naik turun Itu mudah disepakati ulama Jadi misalnya gini ya Saya punya tanah Seluas ini Pasti orang akan mengatakan Sampai bawah ya tanah saya Sampai atas Tanah saya Itu Mujm'alai Disepakati Sehingga Nabi Nabi menghentikan Al-Qa'bah Mintuhumil Ardi Ilas sama Ka'bah Ka'bah sampai ujung Bumi Sampai ke arah Semuanya Ka'bah Sehingga tidak ada perdebatan Ulama ketika Masjid Haram Ditingkat Kemudian yang di atas Sholat Tetap dia menghadap Ka'bah Tidak harus diluk melihat di bawah Tidak harus diluk melihat di bawah Karena Ka'bah sampai langit Sama Tanah Anda Kamu tingkat sampai sepuluh Tidak ada tetangga protes Karena bawah sampai atas Tanah Anda Tapi kalau diperluas Tanah Anda Kamu luaskan setengah meter saja Atau tiga senti saja Tidak ada Tunggu Karena dimana-mana Batas itu ya Ya tadi Kalau atas bawah miliknya Kalau samping Pertanyaannya Perluasan Minah itu Kesamping Perluasannya Matov Yang Mas'ah Itu juga kesamping Begur kan Ulama dunia Bagaimana hukumnya Minah Jadid Minah yang Diperbarui Atau Minah yang diperluas Itu diantara Rujukan Baik yang membolehkan Maupun yang menentang Itu ya Sek-seh Indonesia Itu orisinal Saya punya kitab Orisinal terbitan He'atul Uya Kira-kira Kemenaknya Arab Saudi Kalau di Indonesia Itu Itu yang dirujuk Dawe Senawawi Dawe Sekhotib Minangkabu Karena apa Ada logika Khas-khas Jawa Misalnya begini Meskipun saya Tidak perlu fatwa Minah Jadid Sahab Anda Emang jadi Perkhilapan ulama Misalnya kampung ini Dinamai Minah Pertanyaannya gini Tanah yang disamping ini Bisa milik Anda Apa Anda Ya bisa Kalau dibeli Atau Dihibahkan Berarti tanah Disamping Anda Menjadi milik Anda Karena ada proses Pengambil alian Lewat beli Maupun hibah Nah masalahnya ini Negara Negara itu berhak Menganeksasi Atau Memasukkan ini Sebagai Minah Itu ulama Jawa Kalau ditanya Alasannya apa Fa'innal mutasilabisek Hukmul dalikasek Karena yang gantet Yang mutasil Itu bisa dihukumi Seperti Sesuatu itu Jadi kalau ini Minah Ya yang gantet Minah ini Ya bisa dikatakan Minah Beda dengan membuat Minah Malang Minah Wah itu tidak bisa Ada mutasil Itu Enteng sekali Ulama Jawa Satu ya tentu Karena kebutuhan Tapi asal masih Al-mutasilubihi Yang masih tanah Yang masih mutasil Nah ketika Perluasan mas Antara sofa dan marwah Kan misalnya Ini batas luasnya sofa Ini batas luasnya marwah Lalu atas nama kebutuhan Sofa marwah itu Sampai sini Sampai agak meluas ke sini Itu gagal Arab Saudi Wah ini gimana Gimana Padahal tawaf itu Harus antara gunung sofa Dan gunung marwah Sa'i itu ya Tapi kalau istilah Quran Memang tawaf sama-sama Makanya Apa Inna sofa al marwah ta min Sa'airillah Faman hajjal Bita wi'itamaroh Fala junaha alihi ayat Tawaf Jadi kalau istilah Sa'i Di Quran itu masih tawaf Karena harus ada Kalau bisa lah Bukan harus Kalau bisa memang harus ada unsur muternya Kita kalau Sa'i kan dari sini sofa Sampai sini marwah Terus kan agak muter ke sini Kan agak membentuk lingkar Makanya Quran tetap mengistilahkan apa Tawaf Jadi bukan sini ke sini Terus sini ke sini kan Tapi sini Sampai sini Terus Muter kan Terus sini Jadi antara setar dan Selama ini prakteknya kan gitu ya Sofa ngambil sini Terus ke sini Terus Agak muter Nah karena ada unsur agak muter ini Terus orang Menyebut Tapi itu bukan syarat sah Ini cerita ideal Saya ulang lagi ya Gunung sofa Itu Puncaknya Atau pucuknya Kalau dalam bahasa Jawa Itu hanya segini Ini sampai sini Nah kelompok Islam yang Fekih keras Enggak boleh diperluas Karena Allah memilih tempat ini itu spesial Jadi enggak boleh Ke yang lain Tapi ketika kebutuhan mendesak Mau enggak mau harus diperluas Itu jawabnya kayak Jawa lucu Gunung yang ketok itu yang diurit Sikilanya lebih hombor Jadi karena kita Gunung kan bentuknya gini Nah sofa yang kecil itu yang atasnya Tapi sikilanya sini Kakinya lebih luas Jadi boleh perluasan Asal tidak melebih Kakinya Nah dihitung ya lebih luas Jadi ke Jawa itu Kayak orang duluk gunung penanggungan Kayak gunung Arjuna Dimana-mana punya gunung itu Lebih kecil dibang Kakinya Artinya diperluas ini Bukan berarti tidak di sofa Dan tidak di Itu khasnya hijau Jadi jangan kira Orang Jawa itu Tidak hebat-hebat Termasuk perkembangan hotel Di Arab Saudi Itu dulu Sebelum ada Hotel Buyut saya kelima atau keenam Dulu khaji Namanya Badur Rahman Itu kalau Kalau mau ingin Apa ya Menghindari terik matahari Itu masuk gua Itu masuk gua itu Hanya separuh badan Kakinya di luar Jadi jangan bayangkan Kalau gua di Indonesia Kayak gua Akbar Di Kupan Orang bisa masuk Jalan-jalan Tidak Gua di Arab itu Kayak cepitan batu Tidak sampai masuk Sehingga Kepalanya dimasukkan Kakinya masih kena matahari Pangking panasnya Arab Sehingga dalam Bayangan hijrah Ketika Nabi Bersembunyi bersembunyi di gua Sur Itu kata Abu Bakar Kalau orang kafir melihat kakinya Pasti melihat kita Karena tidak bisa masuk penuh Jadi orang itu mau dempas Sehingga ya kira-kira Luasnya gua yang paling segini Makanya gua nanya Kaya-kaya itu Untung tidak Kayak gua Indonesia Kalau kayak gua Indonesia Labah-labahnya capek Karena luas sekali Jadi jangan bayangkan Gua Arab itu Kayak gua Indonesia Makanya bayangannya Andai kan orang itu Melihat kebapak Pasti melihat kita Karena orangnya Tidak bisa masuk penuh Tidak bisa masuk 100% Ya kayak cepitan batu Itu kan mirip Gunung Ukhot Gunung Ukhot Kata Rasulullah Nanti kalau kamu perang Itu di atas Menang atau kalah di atas Musuh biar dibawa Dengan di atas Kamu bisa mana Jangan bayangkan Kayak gunung merapi Kayak gunung penanggungan Kalau gunung penanggungan Mana kebawah Yang leang kan Jadi gunung di Arab Itu kayak bukit Ya sama yang pernah Kan ke Ukhot Itu ya Sama ini aja Tinggi ini kan Nah ini yang Mulai ademis Makanya nerjemah Itu susah di Indonesia Karena jabal itu Tidak harus Tuinggi Kalau tinggi Tidak bisa Mana dari atas Kebawah Kan tidak ngefek Sama yang kalau Ke Ukhot Gunungnya kan Pendek sekali Sehingga Yang mana Dari atas Kebawah Kalau kena musuh Selaka Karena memang Dekat Kalau gunung Indonesia Mana dari atas Kebawah Yang keleang Tidak ngefek Nah itu Susahnya Nerjemah Bahasa Arab Ke kita Jadi Apa ya Transkrip itu Tidak gampang Karena ada Ada pengertian Yang beda Kita kalau bilang Gunung Itu tinggi Sampai banyak Mahasiswa tersesat Sangking tingginya Kalau orang naik Obot Tidak akan tersesat Nah ini pentingnya Ngaji Jadi Akhirnya Ulama-ulama Indonesia Itu dipakai Rujukan Jadi mulai Mbak Hasim Mbak Ahmad Dahlan Sampai era Buyit-buyit Itu masih orang alim Lama-lama Yang ke Indonesia Ini orang-orang Yang budu Sehingga Orang Jawa Kalau kesana Dibuli Ya Jawa Ya Jawa Tak puluh kaya Orang Jawa itu Penggawaannya itu Makan ular Makan ular Karena belut Itu kalau di kamus Itu persis ular Dulu itu kan kamus Tidak full color Gara-gara Tidak full color Gambar belut Sama ular itu Sama Belut itu belut Sama ular Kalau tidak full color Gambarnya sama Sama Terus orang Jawa itu Kan masih banyak Yang makan Bajing Ketupai Bajing Kalau digambar Tidak full color Sama dengan tikus Gambar yang tidak Warna Hitam putih Sebenarnya Kita ini dibuli Pemakan tikus Dan pemakan Ular Karena belut itu persis Ular Kalau digambar Kalau digambar Yang tidak full Sampai datang Sehona Kholil Datang ulama Ngarang kita Sudah judulnya Al-Belut Karena tidak terima Bangsanya Dinyak Makan Ular Terus dikara Wal-Belut Khayawanun Bakhriyun Terus Ya'isu Fikadawakadah Itu beda dengan Al-Khayyah Itu diterangkan Mulai Bisan Rima Terus sistem hotel Juga gitu Sampai Tanyakan Dalam sejarah Dulu Orang sedaya Ada namanya Seh Mukhtar Seh Mukhtar Bukan Bungkir rumah besar Yang siapapun Orang Indonesia Haji Itu Mempat di sana Nah ini Yang menginspirasi Akhirnya ada hotel Dulu Seh Mukhtar Hanya menyediakan Untuk hujat-hujat Indonesia Lama-lama Jadi hotel Tidak Mau saya Mau cerita Kata Mbak Mun Sering cerita Kenapa Kata Mbak Mun Allah Itu Pasti bikin Ulama Yang tidak Produk Arab Pasti ada Kalau orang Arab Jadi ulama Wajar Basanya Arab Domicilinya Di Arab Tapi Allah Kan selalu Bikin ulama Yang tidak Bangsa Arab Imam Huzali Itu Tos Tos Itu Persia Imam Bukhari Itu Kira-kira Kalau sekarang Ikut Usbek Ya Imam Bukhari Itu Kalau negara Sekarang Ikut Mana Usbek Kenapa Demikian Kata Mbak Mun Karena Allah Sudah Ngentikan Manusia Semua Ini Kena Kitab Islam Kalau Tidak Ada Ulama Yang Dari Berbagai Negara Kesanya Islam Itu Hanya Milik Orang Arab Saudi Makanya Allah Selalu Bikin Ulama Ulama Yang Bahkan Tidak Arab Termasuk Imam Al-Mukhadisin Yaitu Imam Bukhari Itu Orang Usbek Orang Rusia Kalau Sekarang Ikut Uni Soviet Imam Ghazali Itu Orang Persia Sehnawawi Orang Banten Karena Allah Ingin Memaklumatkan Bahwa Islam Ini Untuk Semua Sehingga Orang Yang Tidak Arab Pun Bisa Belajar Islam Yang Alim Itu Tidak Kalah Sama Orang Arab Makanya Ini PR Kalau Guzdah Pelosa Nanti Ngentikan Suatu Saat Orang Belajar Islam Bahkan Orang Arab Bisa Belajar Ke Indonesia Kalau Orang Indonesia Bisa Alim Betul Kayak Dulu Sekarang Banyak Liga Antar Ulama Itu Orang Indonesia Pasti Masuk Ulama Ulama Top Dunia Pasti Orang Indonesia Banyak Yang Masuk Karena Tadi Ketika Orang Indonesia Baca Kitab Itu Orang Arab Itu Kagum Kok Bisa Bahasanya Baca Secara Benar Bukan Bisa Baca Secara Benar Karena Memang Dilatih Sedemikian Rupa Di Pondok Pondok Makanya Kita Semualah Yang Alim Di Indonesia Itu Kemana Mana Pasti Alim Dulu Putra Ambah Namanya Gozobur Tahun Pertama Sudah The Best Di Tahun Pertama Kalau Tahun Pertama Deparnya Ilmunya Bawaan Dari Sarang Dari Keluarganya Gus Naji Mondok Di Sayyid Muhammad Tahun Pertama Sudah Dipuji Sebagai Yang Teralim Karena Ya Sana Kalau Dipujinya Tahun Ketiga Tahun Keempat Mungkin Dapat Dari Sana Ini Tahun Pertama Seolah Lagi Tahun Pertama Karena Pengajaran Di Indonesia Itu Luar Biasa Di Pondok Pondok Makanya Kalau Dalam Anak Pondok Cerita Cerita Lucu Ada Orang Jakarta Ngaji Setelah Di Kelas Pelengahan Melihat Jendela Melihat Pintu Lama-lama Gurunya Marah Kamu Diajarin Kok Tidak Punya Sopan Melihat Pintu Terus Tidak Mempertahankan Gurunya Anak Betawinya Lucu Habis Pak Guru Bohong Kenapa Pak Guru Bilang Ja'a Zedun Zed Datang Tak Lihat Tidak Ada Datang Setelah Contoh Nasop Kan Ro'ai Itu Zedan Saya Melihat Zed Saya Tidak Melihat Zed Contoh Ketiga Yang Cerkan Marortu Bizeh Zedan Saya Berjalan Ketemu Zed Pak Guru Diam Disitu Tidak Jalan Jadi Sangking Detailnya Indonesia Di Cari Kalau Ro'a Ja'a Zedun Kalau Nasop Ro'a Itu Zedan Kalau Zed Marortu Bizeh Zed Nah Si Murid Betawi Ini Karena Pertama Sekolah Ngiranya Gurunya Cerita Zed Datang Makanya Dia Lihat Pintu Terus Mana Katanya Datang Kok Datang Datang Nah Dengan Latihan Seperti Itu Kemungkinan Orang Indonesia Salah Itu Kecil Karena Memang Dilatih Betul Seolang Lagi Karena Memang Dilatih Betul Sehingga Ketika Orang Indonesia Di Ini Yang Cerita Seorang Wartawan Ini Kisah Nyata Kalau Ini Ada Wartawan Internasional Ngeliput Ramlah Ramlah Itu Di Palestina Wartawan Indonesia Ini Hanya Bisa Bahasa Inggris Dicak Dicak Ngomong Bahasa Arab Dia Bila Saya Bisa Saya Bisa Saya Bisanya Ngomong Inggris Tapi Apa yang Terjadi Setelah Sholat Si Indonesia Ini Jadi Imam Pakai Sholat Jahiyah Baca Bismillah Benar Bismillah Hijr Karna Mudok Ileh Terus Ketika Iqtidal Ya Benar Rabbana Alhamdul Usamawati Benar Ketika Takhiat Ya Benar At-Takhiatul Mubarakatuh Sholawat Sama Orang Arab Ini Dihabungi Orang Arab Kalau senang Orang Diciu Kamu Tawaduk Sebenarnya Kamu Ahli Bahasa Arab Karena Orang Indonesia Sekali Sholat Itu Tidak Ada Yang Salah Meskipun Benarnya Karena Hafalan Tapi Bagi Yang Ahli Naku Itu Hebat Misalnya Kita Kalau Ngapalkan Bismillah 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 Hijr Karna Bah Allah Hijr Karna Mudaf Ileh Ar-Rahman Hijr Karna Sifat Ar-Rahim Karna Sifat Alhamdul Rafa Karna Muqtadda Lillah Hijr Karna Sebetulnya Enggak Karena Pinter Tapi Karna Hafalan Tapi Orang Indonesia Hebatnya Itu Benar Terus Rabbana Alhamdul Ya Kan Alhamdul Rafa Terus Miltus Samawati Rafa Karna Sifat Sehingga Terus Orang Indonesia Kalau Sholat Di Timur Tengah Itu Dibuji Karena Maksudnya Benar Rafa Nasob Nya Juga Benar Nah Itu Di Negara Laya Tidak Ada Nggak Indonesia Orang Cina Itu Sering Bikin Marah Orang Orang Arab Karena Kalau Dungo Itu Tidak Fasai Orang Indonesia Orang Indonesia Kalau Dungo Allahumma Allahumma Tohir Tohir Kalbi Kalbi Orang Cina Ini Yang Jadi Guyon Di Arab Allahumma Allahumma Tahir Kalbi Kalbi Itu Itu Kan Bedanya Jauh Itu Itu orang Arab Pertama Membiarkan Lama-lama Kalbun Kalbun Entak Maksudnya Asuh Asuh Karena Dia Bilangnya Kof Itu Kha Jadi Kalau Allahumma Dawah Tahir Kalau Aturi Nyecek Kalbi Asuh Inksun Tapi Kalau Kalbi Itu Ati Inksun Tapi Kalau Kalbi Anjing Inksun Bedanya Kof Sama Kha Karena Arab Kalbun Kalbun Tentak Asuh Asuh Tapi Padahal Orang Cina Itu Dilihat Tag Ayo Pakai Kof Orang Indonesia Enggak Mulai kecil Dilatih Faseh Faseh Sampai Sulit Betul Latihan Fatesha Itu Kalau Di Kudus Malah Sampai Tiga Bulan Fatiha Sampai At-Tahiyyat Kurang Lagi Kurang Bersih At-Tahiyyat Sampai Ada Cerita Orang Dipanggil Maftukin Tidak Melengak Harus Maftuhin Tapi Barokahnya Itu Orang Indonesia Kalau Dungu Memang Benar-benar Allahumma Tahir Kolbi Ya Allah Sucikan Hati Kami Bukan Tahir Tahir Karena Sekali Jadi Ka'af Itu Maknanya Anjing Saya Ya Allah Sucikan Anjing Jadi Ini Orang Indonesia Jadi Kata Mbah 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 Ilaka Fatalinas Bahwa Agama Ini Milik Semuanya Itu Di antara Bukti Allah Menghendaki Atau Mendisian Islam Seperti Ini Orang Yang Belajar Di Indonesia Itu Pengetahuannya Islam Pengetahuannya Tentang Islam Tidak Kalah Sama Yang Belajar Di Arab Saudi Makanya Ini PR UMM PR IIN PR UIN Bisa Enggak Sealim Mereka Dalam Bahasa Arab Nah Bahasa Arab Muqman Antah Anazidun Jangan Sampai Karena Kita Kita Disana Ngadung Dibully Orang Arab Itu Kalau Bully Kita Sampai Tidak Kasih Cerita Itu Ngawurnya Mas Kata Dia Ada Anak Orang Indonesia Haji Si Anak Orang Indonesia Dijotos Sama Anak Orang Arab Dijotos Dipukul Sikat Cerita Terus Orang Indonesia Tidak Terima Anak Orang Arab Dipukul Yang Balas Bapak Orang Harap Tanya Lima Adara Ibn Kenapa Kamu Mukul Anak Saya Itu Orang Indonesia Bahasa Wah Anak Aku Jadi Hanya Bila Gitu Hanya Anak Saya Dihadah Maka Tak Dihadah Harap Itu Anak Saya Dipukul Maka Saya Balas Mukul Itu Orang Harap Maka Oh Gitu Lahan Suatu Saat Ada Orang Indonesia Itu Sama Orang Arab Itu Dilus Dilus Dikini Gini Karena Dia Latihan Bahasa Arab Itu Masih Mufrodat Jadi Kalau Ngertikan Yadun Tangan Saro Itu Jalan Jadi Kalau Jalan Ya Saro Saro Roksun Itu Kepala Ana Itu Engsun Jadi Karena Dia Tidak Ngerti Tidak Ngerti Pengguna Itu Bahasa Arab Itu Yadun Anta Jadi Bukan Yaduka Tapi Yadun Anta Berarti Tangan Kamu Saro Saro Itu Jalan Jalan Ala Roksi Ana Yang Mestinya Yang Benarkan Yaduka Saro Ala Roksi Tapi Nggak Dipotong Potong Yadun Tangan Anta Kamu Berarti Tangan Kamu Saro Saro Jalan Jalan Rokson Itu Sirah Ana Imson Jadi Di Atas Kepala Saya Orang Arab Tertawa Tapi Paham Jadi Kita Ini Dibully Di Arab Jadi Akhirnya Lahirlah Ulama Ulama Tadi Yang Saya Sebut Tadi Bahkan Pernah Lama Sekali Ulama Indonesia Jadi Master Di Arab Sodi Yaitu Senawi Banten Itu Kalau Orang Sana Bilang Sayyidu Ulama Ilkijas Top Topnya Ulama Mekah Medina Padahal Beliau Orang Indonesia Dan Dimakamkan Di Maklah Itu Dekat Makam Sayyidah Khotija Karena Sangat Di Hormati Nah Diantara Sebab Di Hormati Adalah Ketika Orang Memahami Syahid Maknanya Pokoknya Maktulal Kafir Syahid Adalah Orang Yang Kalau Perang Mati Di Medan Perang Itu Imam Nawawi Merinci Merinci Secara Detail Kalau Dia Perang Supaya Tujuannya Mati Saya Cepat Ke Surga Berarti Dia Nuruti Khaldun Nafsi Ingin Cepat Ke Surga Tapi Dia Lupa Dengan Terbunuh Pasukan Islam Berkurang Kekuatan Maka Syarat Perang Yang Benar Adalah Ya Ingin Menang Dimana Mana Perang Ya Ilai Kalimat Tila Supaya Kalimat Menang Jangan Ingin Kalah Soal Dia Mati Takdir Tapi Jangan Ingin Mati Wah Itu Terus Dikagumi Ternyata Memang Oh Iya Kalau Pasukan Islam 10 Kafir 10 Kita Ingin Syahid Berarti Ya Kalau Orang Ingin Syahid Kan Terus Mungkin Perang Ada Hati Hati Main Ngawur Saja Terus Kalah Mati Kalon Satu Kan Terkurangi Satu Kan Kalau Semuanya Sepuluh Punya Niat Gitu Itu Senawawi Orang Yang Begitu Gampang Terangkan Quran Bahkan Ketika Orang Arab Kesulitan Ngertikan Orang Toma Itu Ibarat Kayak Orang Kayak Anjing Anjing Itu Kamu Kasih Makan Ya Tetap Melet Menyulur Menyulur Lidah Kamu Tidak Ya Tidak Mawawi Ditanya Mawajus Sibdi Lalu Wajah Tasbeh Dimana Beliau Menjawab Fit Toma Jadi Anjing Punya Dua Sifat Yang Berlawanan Dibab Ilmu Dibuji Tidak Ada Hewan Yang Mudah Menerima Ilmu Kayak Anjing Sehingga Quran Mengistilahkan Hewan Yang Mudah Diajari Itu Quran Dibasakan Sudah Menganjing Karena Anjing Adalah Hewan Yang Paling Mudah Diajari Itu Diakui Tapi Dia Punya Sifat Yang Sangat Buruk Sekali Yaitu Tidak Pernah Puas Makanya Ketika Bal'am Bin Ba'uro Ada Topoh Yang Kedunyan Itu Kalau Disilahkan Quran Walak Walak Ketika Akhla Dailal Ardi Wattab Bah Awas Fama Saluhu Kam Salil Kalbi Int Tahmil Ali Al 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 Jadi Anjing Punya Dua Sifat Yang Berlawanan Di Bab Ilmu Dibuji Karena Mualim Mudah Diajari Itu Saya Pernah Ke Malaysia Diceritain Sama Polisi Malaysia Anjing Itu Sangking Cerdasnya Itu Bisa Deteksi CD Palsu Sama CD Bajakan Asli Sama Bajakan Kalau Narkoba Mungkin Masih Ada Bau Khusus Atau Masih Ada Bau Khusus Ini Enggak Anding Itu Dilate Ngecek CD Yang Asli Sama Yang Palsu Palsu Itu Kebabas Itu Harganya Itu Satu Miliar Lebih Paling Mahal Jadi Mungkin Bisa Deteksi Dosen Betul Apa Abel Abel Itu Bisa KIAI Betul Apa KIAI Pesanan Itu Mungkin Bisa Itu Saya Punya Kitab Namanya Al-Hayawan Al-Qubro Itu Cerita Prestasi Prestasi Hewan Itu Yang Berkuras Sampai Berjilid Itu Cerita Anjing Gak Ada Hewan Sebaik Anjing Dibab Itu Sampai Ya Tadi Ada Anjing Yang Sangat Loyal Sama Majik Loyalnya Masya Allah Sopanya Masya Allah Anjing Itu Tidak Lama Berbakti Sampai Sampai Tidak Mau Tidur Di Ruang Tidur Sampai Tidak Tidur Di Luar Corong Jawa Tidak Lama Suatu Saat Si Raja Ini Minum Wisata Minum Pas Mau Minum Diterjang Sama Anjing Sampai Tumpah Kecewanya Raja Ini Karena Selama Ini Anjing Sopan Sekali Sekedar Ganggu Di Ruangannya Tidak Pernah Malini Mau Minum Minuman Yang Disukai Diterjang Anjing Tumpah Memarahkan Anjing Ternyata Minuman Itu Anjing Ini Tau Kalau Minuman Itu Beracun Diracuni Oleh Musuhnya Itu Sangking Hebatnya Anjing Sampai Ketika Ngawal Rajanya Tidak Sekedar Ada Penjahat Atau Malin Sehingga Pas Mau Diminum Diterjang Sampai Terus Supaya Tidak Keminum Makanya Quran Istilahkan Anjing Itu Hewan Piaraan Yang Kamu Ajarin Nanti Sampai Sepinter Anjing Makanya Ashabul Kafi Itu Ketika Ngajak Anjing Tadi Beliau Beliau Tidur Anjing Tidurnya Bilwasit Wakal Buhum Basit Wira Ayin Bilwasit Jadi Dia Tidur Dalam Posisi Siaga Coba Anjing Itu Tidur Tidur Tidurnya Seperti Siaga Gini Bukan Ngorok Terlentang Itu Tidur Terlentang Itu Yang Mau Mengganggu Sunnet Turwa Itu Tidur Posisi Siaga Makanya Dicebut Lawit Tolak Ta'alehim Lawal Laita Minum Firoran Kalau Kamu Melihat Anjing Itu Pasti Lari Karena Dia Posisi Siap Nerkam Jadi Tidur Tapi Posisi Siap Jadi Matanya Terbelalak Kayak Siaga Padahal Tidak Diprint Dia Memang Punya Naklar Untuk Itu Ini Dicebut Wa ma'allam Tum Minal Jawari Muqallibin Dan Dalam Teori Modern Juga Gitu Tapi Dalam Hukum Islam Yang Dianud Madhab Shafi'i Itu Anjing Tetap Najis Ya Sudah Najis Ya Najis Tapi Ada Madhab Lain Yang Mengatakan Tidak Najis Tapi Tidak Usah Kerumat Anjing Geger Kalau Rektor Kampus Punya Anjing Tapi Ilmu Itu Bagus Untuk Kelangenan Kadang Andai Kan Ada Madhab Malik Maka Kita Kesulitan Menceritakan Ashab Al-Kahfi Yang Hewan Piara Itu Anjing Tapi Misalnya Anjing Disucikan Kita Juga Nanti Susah Menjelaskan Hadis Nabi Malika Tidak Masuk Rumah Yang Disitu Ada Anjing Maka Ilmu Itu Makanya Kata Imam Saroni Sebagian Ilmu Itu Memang Kelangenan Tapi Tidak Boleh Jadi Dipraktek Tapi Harus Ada Misalnya Begini Contoh Paling Dampak Api Dalam Madhab Shafi'i Kan Alat Pensuci Hanya Dua Air Dan Tanah Air Dan Tanah Yaitu Tanah Untuk Mensucikan Najis Anjing Imam Apu Halifah Menambahkan Api Madhab Shafi'i Itu Agak Kesulitan Ketika Ada Batu Bata Dibikin Dari Tanah Tanah Yang Bercampur Kotoran Madhab Shafi'i Akan Kesulitan Karena Disitu Ada Najis Yang Jadi Materinya Bata Hukumnya Gimana Kalau Nanti Dipakai Mecit Tapi Barokahnya Ada Beberapa Madhab Abu Halifah Mengatakan Dan Api Jadi Apa Tadi Air Usotul Mu'minin Orang-orang Mu'min Ahli Maksiat Itu Sebelum Masuk Surga Kalau Dia Dosanya Banyak Itu Dibakar Dulu Supaya Suci Emas Itu Untuk Memisahkan Dengan Materi Lain Juga Harus Dibakar Berarti Api Termasuk Alat Artinya Gini Batu Batah Yang Materinya Dari Tadi Najis Sekalipun Ini Menjadi Suci Karena Ngalami Pembakaran Tapi Kata Imam Saroni Ilmu Ini Hanya Sebagai Ilmu Jangan Sampai Kalau Kamu Mau Wudhu Tidak Ada Air Terus Membakar Dik Lain Ribet Jadi Ilmu Itu Sebagian Memang Untuk Kelanganan Karena Kita Buduh Andai Kan Tidak Ada Madhzab Abu Hanifah Maka Kita Akan Kesulitan Pakai Batah Yang Kita Tahu Cara Bikin Nya Kadang Di Tempat Yang Kotor Di Tempat Yang Karena Ini Ngalami Dibakar Maka Hukumnya Suci Menurut Madhzab Abu Hanifah Dan Itu Sering Ulama Itu Sampai Sampai Apa Saya Punya Kitab Bekeh Namanya Fardul Masail Pengandian Ada Masalah Jadi Masalah Itu Belum Terjadi Tapi Dihandikan Misalnya Kayak Di Texas Bumi Itu Bulat Bulat Texas Itu Kalau Dibor Itu Pas Kaabah Lalu Kibratnya Dimana Bumi Ini Kan Hanya Rubuk Rubuk Seperempat Yang Ada Arah Seperempat Tapi Kalau Kaabah Itu Sama Texas Dengan Kaabah Lalu Kebeletnya Mana Sudah Bebas Arah Maka Ilmu Mengatakan Kamu Jangan Nuruti Ilmu Hakikat Tapi Nuruti Mindset Kalau Mindstream Orang Banyak Seperti Itu Mindset Orang Sana Misalnya Kaabah Sana Ikut Sana Tapi Ini Tidak Mewakili Hakikat Karena Kalau Yang 380 Derajat Terus Ribet Makanya Ini Kesulitan Di Babak Fekih Ya Kesulitan Di Babak Fekih Langkahnya Fekih Itu Selalu Bicara Misalnya Gini Ada Orang Sholat Setelah Salam Pertama Dia Kentut Itu Sholat Batal Itu Lama Berdebat Yang Dikatakan Rukun Sholat Itu Salam Pertama Sehingga Orang Kalau Sudah Salam Pertama Maka Sudah Keluar Dari Sholat Maka Kalau Kentut Tidak Apa Yang keluar Dari Sholat Itu Salam Pertama Tapi Lalu Pertanyaannya Kenapa Nabi Salam Dua Kali Lalu Yang Kedua Gunanya Apa Ribet Kan Partai Ini Kalah Kalau Ditanya Gitu Tapi Kalau Ditanya Di Balik Sholat Itu Satu Ibadah Yang Dimulai Dengan Takbir Yang Diakhiri Dengan Salam Jadi Salam Pertama Itu Pengakhir Apa Nunggu Salam Kedua Pertama Di semua Ulama Salam Pertama Kalau Salam Pertama Sudah Pengakhir Berarti Pembatalan Setelah Itu Tidak Punya Efek Tidak Punya Akibat Itu Kan Ribet Debat Fekih Itu Ribet Fekih Itu Senam Otak Karena Karena Pertanyaannya Mirip Seperti Itu Sampai Sampai Milih Salam Salam Pertama Ata Salam Kedua Pasti Ulama Milih Salam Pertama Jadi Anehnya Pekih Itu Di Misalnya Orang Mati Takbir Itu Berapa Kali Empat Kali Andai Takbir Lima Kali Batal Satu Ulama Mengatakan Lima Kali Batal Karena Rukun Sholat Jana Zah Takbir Empat Kali Berhubung Ini Rukun Kalau Nambah Kelima Berarti Menambahkan Rukun Kayak Kamu Sholat Rukuk Dua Kali Batal Sujud Tiga Kali Batal Karena Menambahkan Apa Rukun Berarti Kalau Takbir Tiga Empat Lima Kali Batal Tapi Pertanyaannya Takbir Itu Adalah Wiridan Biasa Sehingga Kalau Ditambahkan Tidak Punya Akibat Batal Jadi Perdebatan Ulama Itu Kadang Lucu Kayak Kemarin Pak Haris Pas Pertama Pertama Kesini Mau Undang Saya Tak Ceritain Dulu Sholat Janazah Itu Pasti Mahit Di Depan Karena Lazimnya Sholat Janazah Itu Mahit Di Depan Tapi Mulai Dulu Lama Sudah Perpendapat Andai Janazah Di Belakang Pun Tetap Saat Fainal Janazah Lai Sat Imamin Karena Janazah Itu Tidak Imam Kenapa Tidak Tidak Imam Tidak Mulai Dulu Sehingga Ketika Arab Saudi Pernah Ngalami Tragedi Ada Orang Yang Dibungkus Kayak Mahit Ternyata Senjata Setelah Didekat Ka'bah Dipakai Dulu Tragedi Tahun Berapa Itu Pokoknya Pernah Ada Tragedi Semenjak Itu Arab Saudi Kalau Ada Orang Mati Tetap Di Kamar Mahit Terus Ada Sholat Janazah Padahal Mahitnya Di Belakang Yang Jama Jadi Meskipun Kita Tidak Akan Bikin Ajaran Baru Janazah Di Belakang Tidak Tidak Keren Kasian Kan Tetap Biasanya Di Depan Di Depan Tapi Meskipun Janazah Ini Di Depan Kita Tetap Berpendapat Andakan Di Belakang Tetap Sah Tapi Tidak Usah Dipraktekkan Nah Padahal Yang Kita Solati Di Di Belakang Jadi Ilmu Itu Penting Cocok Tidak Cocok Nama Ilmu Itu Penting Terus Ada Gini Lagi Pertanyaan Di Fekir Memang Saya Sengaja Akan Ngaji Fekir Kalau Ngaji Intekualitas Orang Muhammad Dias Juara Ini Ngaji Fekir Ada Orang Sarong Itu Pas Sampai Lutut Kalau Berdiri Lutut Terutup Saya Nanti Kalau Ruko Agak Jengking Lututnya Terbuka Itu Batalnya Nunggu Ruko Apa Melih Takbir Sudah Batal Padahal Pasti Nanti Batal Kalau Ruko Itu Ada Ulama Yang Mengatakan Ya Batalnya Nunggu Ruko Bagaimanapun Terjadinya Pembatalan Waktu Ruko Ada Ulama Mengatakan Yang Enggak Mulai Awal Sudah Daksah Itu Karena Pasti Ngalami Batal Nah Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Penting Karena Lalu Apa Menilai Apa Ya Nilai Niatnya Misalnya Gini Kalau Contoh Itu Mungkin Anda Tertarik Tapi Contoh Begini Kita Mau Operasi Jam 10 Siang Kita Tahu Kalau Nanti 10 Siang Akan Difonis Medis Harus Makan Karena Mau Berobat Malamnya Itu Kalau Kamu Orang Soleh Bayangkan Kamu Orang Soleh Kalau Soleh Tidak Munya Komitmen Kamu Milih Niat Puasa Atau Jam 10 Mesti Mau Menisan Raposo Kamu Orang Soleh Kalau Kamu Orang Soleh Pasti Milih Puasa Karena Ini Ramadan Meskipun Nanti Jam 10 Pasti Disuruh Batal Sama Dokter Setidaknya Kita Berpikir Gini Nak Mati Jambi Itu Paling Ditulis Sebagai Orang Yang Puas Jadi Perasaannya Orang Soleh Itu Beda Kalau Orang Sampain Barang Menisan Sampai Tidak Pernah Berpikir Puasa Mulai Fajar Sampai Jam 10 Itu Luar Biasa Bisa Kita Mati Jam 7 Bisa Mati Jam 6 Kan Ditulis Allah Sebagai Orang Yang Berkomitmen Terhadap Puasa Terus Ada Kemungkinan Kecil Jam 10 Dokternya Sakit Atau Tidak Jadi Kesana Berarti Kamu Tidak Jadi Boka Kan Ya Mungkin Juga Sama Yang Tadi Sebelum Ruko Sehingga Solatnya Normal Kamu Tidak Menemukan Pakaian Yang Pas Setelah Ruko Solat Bener Disarong Itu Agama Jadi Agama Dimulai Dari Mana Dimulai Dari Niat Dari Komitmen Nah Sekarang Kelirunya Kenapa Ada Garis Keras Agama Itu Dimulai Dari Keinginan Ide Itu Yang Mulai Sada Orang Garis Agama Ini Enggak Agama Ini Mulai Dari Niat Sampai Ada Kaedah Agama Kalau Tidak Bisa Ideal Jangan Ditinggalkan Sama Sama Sekarang Tapi Orang Tidak Sekarang Bayangkan Islam Itu Ideal Pemimpin Ya Soleh Masyarakat Soleh Tidak Ada Maksiat Tidak Ada Apa Senang Apa Ilmu Kalau Secara Ilmu Mulai Dulu Ada Orang Dolem Ada Orang Soleh Nabi Kurang Baiknya Di Angkatan Itu Ada Orang Munafek Sehingga Ulama Sudah Berpendapat Ideal Yang Zaman Nabi Saja Ada Orang Munafek Itu Ilmu Kalau Menuruti Klangen Naninginya Dulu Teril Tidak Ada Maksiat Tidak Ada Dan Agama Itu Diciptakan Allah Itu Memang Unik Talon Nabi Misalnya Nabi Musa Itu Sang Rumah Fir'on Ketika Nabi Muhammad Lahir Sang Ribet Manitian Ini Wabulaham Orang Dusan UMF Karena Allah Ingin Memaklumatkan Ke Kita Bahwa Agama Ini Akan Hidup Di Kondisi Apapun Asia Istrinya Fir'on Itu Termasuk Mu'mina Yang Dipuji Quran Padahal Dia Bukan Istrinya Pengurus Enra Atau Pengurus Muhammad Istrinya Fir'on Tapi Itu Pelajaran Bagi Kita Orang Orang Baik Tidak Harus Dilingkungan Yang Mejid Paling Makmur Kadang Di Dunia Mungkin Ya Jangan Bakas Mekah Medina Itu Karwan Mungkin Diantara Mejid Yang Makmur Justru Yang Di Kanada Di Amerika Mungkin Karena Merasa Minoritas Perpustaka Ada Pekajian Ada Tapi Banyak Mejid Di Daerah Pesantren Yang Malah Sepi Karena Kaya Tahu Jaman Mejid Wajib Itu Ada Daerah Pesantren Seolah Lagi Ada Daerah Pesantren Dikon Pengajian Mungkin Pengajian Selawat Ngomayu Gandjaran Podo Ribet Mau Dibantah Itu Benar Mau Dibiarin Merusak Patalan Jadi Saya Mohon Sekali Jadi Ilmu Itu Diperbandingkan Supaya Perbedaan Perbedaan Itu Biasa Dulu Imam Malik Itu Punya Murid Namanya Imam Shafi Itu Dalam Banyak Hal Itu Perbedaannya Tajem Sekali Ya Saya Ulang Lagi Dalam Banyak Hal Perbedaannya Tajem Misalnya Begini Ini Terakhir Percontohan Saya Nanti Dikaji Sendiri Ada Seorang A'robi Ini Di Hadis Diulang Di Semua Al-Qutub Sita Ada Peristiwa Ini Ya Rasulullah Ini Orang Yang Rusak Kenapa Saya Ini Hubungan Intim Sama Istri Saya Ketika Masih Siang Rom Alton Singkat Cerita Orang Ini Dihukum Berat Sama Nabi Hukum 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 Dia Membatalkan Puasa Ketika Dengan Hubungan Intim Sama Nabi Dihukum Kamu Harus Merdekakan Buddha Wah Tidak Mampu Ya Rasulullah Tidak Punya Buddha Jadi Ini Bukti bahwa agama ini Sangat Sosial Sehingga Sebagian Kapvaro Harus Memperdekakan Apa Buddha Kamu Kalau Itu Puasa Dua Bulan Baru Puasa Dua Hari Aja Kecelakaan Malah Disuruh Puasa Dua Bulan Ya Sudah Kamu Ngasih Makan 60 Orang Miskin Saya Orang Miskin Kok Jadi Sudah Miskin Agak Hiber Bersambung Bersambung Itu Kata Ulama Kalau Orang Jawa Tidak Mungkin Makan Tempe Menduan Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Ada Orang Batal Puasa Karena Hubungan Intim Istrinya Tidak Cantik Cerewet Lanang Makan Menduan Tidak Mungkin Kecelaka Tidak Mungkin Tidak Tidak Tapi Kalau Arab Mungkin Karena Makanannya Daging Singkat Cerita Terus Pertanyaannya Gini Kalau Batal Biasa Itu Kan Bayarnya Puasa Satu Hari Kalau Batal Tapi Kalau Batal Pakai Hubungan Intim Pakai Jima Kalau Dalam Bahasa Fekih Itu Tafaronya Berat Merdekakan Buddha Atau Puasa Dua Bulan Berturut Pertanyaannya Gini Jima Istri Itu Boleh Tidak Zina Jima Istri Itu Itu kan Hukumannya Berat Nah Terus Malik Berpikir Kalau Gitu Tidak Harus Jima Dung Poso Poso Rauh Huzur Rauh Apa Terus Nyate Seesok Mangan Bakso Tanpa Ada Alasan Sarai Hukumnya Harus Sama Karena Jima Hukumnya Boleh Berarti Semua Iftor Semua Pembatalan Puasa Yang Tidak Ada Huzur Sarai Maka Hukumnya Sama Yaitu Sanksinya Sama Dalam Dalam Saffi Tidak Mulai Dulu Jima Itu Beda Mertamun Makan Beda Dari Beda Jima Sama Makan Itu Beda Setelah Itu Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Makan Dulu Baru Jima Beripet Makanya Itu Sampai Dibabkan Kitab Merekayasa Suki Makanya Itu Perdebatannya Orang Hanafi Sama Imam Safi Juga Sama Ada Orang Jam Segini Lapar Sekali Kalau Langsung Makan Kena Sanksi Ya Pergi Aja Dulu Pura-pura Ngaji Gugus Bah Nanti Jadi Musafir Sudah Boleh Itu Padahal Tidak Memang Dia Pergi Karena Supaya Bisa Makan Mau Tidak Kepikiran Ngaji Tau-tau Ingin Ngaji Ngomong Romantan Makanya Dibabkan Apakah Boleh Merekayasa Fekih Tapi Fekih bisa Apa Dengan Status Kamu Musafir Ya Memang Boleh Iftor Boleh Berbuka Berbuka Itu Terjadi Terus Perdebatan Perdebatan Ulama Menyangkut Menyangkut Fekih Karena Memang Masalah Furu Ya Sehingga Termasuk Perdebatan Kita Dalam Prilaku Misalnya Adat Orang Eduh Kalau Habis Salam Menghadap Ke Kiblat Karena Arah Terbaik Kiblat Tapi Sebagian Orang Muhammad Atau Mungkin Semuanya Menghadap Ke Makmum Itu Memang Tek Hadisnya Kita Yang Meneliti Hadis Itu Semua Sarah Itu Berdebat Nabi Memuji Kiblat Itu Arah Terbaik Oke Tapi Dibab Itu Nabi Menghadap Ke Kita Lalu Pertanyaannya Kenapa Menghadap Ke Kita Ada Mengatakan Karena Nabi Memang Punya Tradisi Kadang Menghentikan Ya Tentu Dulu Misalnya Tidak Kultum Tidak Ada Itu Tujuh Menit Tidak Ada Tapi Ada Ulama Yang Analisis Begini Termasuk Kitab Fatul Bari Nabi Itu Tokoh Sentral Baralagi Nabi Itu Tokoh Sentral Ini Kata Kitab Fatul Bari Bukan Kata Saya Nah Orang Orang Yang Imam Muka Um Orang Orang Yang Jadi Imam Di Daerah Masing Masing Tetap Kalau Sholat Ikut Nabi Ikut Nabi Setelah Salam Langsung pulang Jadi Sebetulnya Salam Langsung Nah Tidak Kebayang Kalau Nabi Itu Madhub Keblat Kalau Nabi Madhub Keblat Orang Yang Mas Buk Yang Barusan Datang Pasti Langsung Usoli Misalnya Fardul Isai Misalnya Terus Makmum Nabi Padahal Nabi Sholatnya Sudah Selesai Jadi Intinya Gini Kata Fatul Bari Imam Setelah Salam Itu Harus Bikin Gerakan Atau Omongan Atau Apa Saja Yang Menunjukkan Kalau Sholatnya Selesai Di Antara Gerakan Itu Adalah Beliau Harus Menghadap Kehadirin Atau Menghadap Keutara Atau Apa Saja Yang Menunjukkan Kalau Sholat Ini Sudah Selesai Itu Fekih Jadi Fekih Itu Cara Analisis Itu Memang Unik Karena Kalau Nabi Tetap Seperti Itu Posisi Pancet Seperti Itu Maka Orang Yang Baru Datang Mengira Nabi Masih Sholat Nah Menggantungkan Sholat Atau Mengikatkan Sholatnya Dengan Orang Yang Sudah Tidak Sholat Jadi Menjadikan Orang Yang Tidak Sholat Sebagai Imam Nya Kan Tidak Boleh Maka Nabi Harus Memaklumatkan Dengan Gerakan Itu Bahwa Beliau Sudah Tidak Sholat Karena Orang Datang Dari Berbagai Jadi Analisis Fekih Fikul Hadis Itu Lama Itu Mau Tidak Mau Debat Karena Pertanyaannya Itu Kenapa Ya Memang Memang Mau Apa Karena Yang Namanya Sosial Yahtamilu Muhtamiladin Ada Sekian Kemungkinan Makanya Dalam Madab Istimbat Ketika Nabi Sudah Kauh Pakai Tamer Pakai Kurma Itu Lama Mesti Ngitungnya Kut Kut Itu Makanan Pokok Sehingga Imam Shafi'i Mengatakan Kalau Di Indonesia Pakai Beras Karena Kutil Balat Indonesia Itu Oke Imam Shafi'i Mainstream Tapi Ketika Era Yusuf Kordowi Di Al-Azhar Di Mesir Sana Ulama-ulama Mulai Mulai Usil Sama Singat Bambun Sering Gejlokan Petani Gabah Petani Padi Wajib Zakat Petani Cengkeh Kakao Sugara Wajib Zakat Hanya Karena Yang Ditanam Tidak Kut Tidak Makanan Pokok Jadi Mulai Ulama Mulai Gerah Kalau Bahasa Politiknya Mulai Gerah Yang Petani Miskin Gara-gara Yang Ditanam Padi Wajib Zakat Yang Orang Yang Orang-orang Disana Misalnya Di Sulawesi Karena Tanam Kakao Ata Tidak Wajib Zakat Karena Bentuknya Tidak Kut Tidak Makanan Pokok Geger Kan Di Al-Azhar Geger Al-Nya Hampir Semua Ulama Berpendapat Ya Sudah Sekarang Ketika Nabi Menzakat Kut Makanan Pokok Itu Jangan Dihitung Sebagai Makanan Pokok Apa Saja Ma Itu Apa Saja Makanya Kata Yusuf Kordowi Ma Itu Apa Saja Makanya Semua Tanaman Yang Menghasilkan Uang Itu Wajib Zakat Nah Masalahnya Kitab-kitab Shafi'iyah Itu Sudah Memluah Sudah Penuh Dengan Penjelasan Misalnya Maka Tidak Perlu Zakat Untuk Kayak Kangkung Semangka Dan Sebagain Lalu Kiyai-kiyai Angkatan Modern Seperti Bahamun Itu Sering Dapat Masukan Saya Pernah Dengar Sendiri Yai Saya Punya Sawah Satu Hektar Tak Tanamin Padi Itu Tidak Pernah Kaya Sekarang Tak Tanamin Kangkung Malah Saya Kaya Karena Tiap Tiga Hari Panen Tak Kirim Ke Jakarta Itu Orang Indramayu Yang Tanyain Jadi Tanam Padi Tidak Pernah Tanam Kangkung Kaya Karena Dia orang Soleh Kalau Zakat Boten Mau Diwajibkan Zakat Tidak Makanan Pokok Mau Tidak Wajib Dia Kaya Semenjak Itu Perubahan Di Indonesia Ikut Akhirnya Ada Zakat Pokoknya Asal Tanaman Yang Satu Nisop Wajib Zakat Masih Ada Debat Lagi Ketika Nanam Ingin Dipanen Itu Dia Petani Apa Pedagang Karena Nanti Perdebatannya Ikutnya Zakat Zuluk Zakat Tanaman Apa Zakat Pedagang Kalau Sampai Tidak Pernah Debat Berarti Sebetulnya Anda Tidak Dosen Islam Ini Berusaha Tidak Pernah Diskusi Islam Karena Saya Berkali-kali Punya Tamu Itu Begini Gus Saya Ini Pedagang Melon Tapi Dia Penanam Melon Jadi Pedagang Yang Agak Ingin Bat Banyak Itu Caranya Gini Pak Rektor Saya Misalnya Pedagang Melon Daripada Sakulak Di Pasar Atau Dari Petani Sudah Mahal Nyiwa Tanah Sekian Rektor Terus Ditanami Melon Setelah Berhasil Ini Dia Zakatnya Tanaman Apa Zakat Pedagang Karena Dia Nanam Mentalnya Sudah Pedagang Padahal Nanti Zakatnya Bisa Kan Yang Satu Dua Percent Setengah Yang Satu Rubuh Lusur Sama Seper 20 Kalau Zakatnya Zuru Kan Seper Sepuluh Atau Seper 20 Yang Satu Rubuh Lusur Kira Kira 2,5 Saya Ulang Lagi Jadi Di Era Modern Kita Jadi Bingung Pedagang Tapi Gahenya Petani Petani Tapi Fakikatnya Jadi Gampang Gini Kalau Saya Pedagang Beras Kalau Saya Kaya Raya Itu Mendingan Nyewa Sekian Hektar Untuk Ditanam Padi Daripada Tengkola Daripada Bih Akhirnya Perdebatannya Ini Zakatnya Pakai Apa Misalnya Tebu Petani Tebu Oh Jelas Kalau Nanam Tebu Itu Ingin Dijual Masa Biting Gue Es Tebu Berhektar Kira Kalau Menurut Jenengan Ini Zakat 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 Tanaman Mentalnya Tijaro Mentalnya Pedagang Ini Saya Hanya Mau Cerita Khilaf Kadang Kadang Orang Angen Khilaf Itu Tidak Mungkin Tidak Ya Sama Seperti Endor Dan Muhammad Dia Selalu Khilaf Awal Romadhan Itu Memang Tidak Bisa Tidak Hilaf Misalnya Begini Tidak Beri Contoh Karena Kadang Yang Hilaf Tidak Belajar Lucu Tidak Beri Contoh 2001 Itu Abad Keberapa Tahun 2001 Abad 21 Abad Apa Abad 20 Abad 21 Jadi Meskipun Terpaut Satu Tahun Padahal Abad Itu Seratus Nah Pikirannya Orang-orang Muhammad Dia Seperti Itu Hilal Kalau Sudah Ngelewati Garis Ufuk Meskipun Setengah Derajat Satu Satu Sudah Ikut Bulan Berikutnya Sehingga Sudah Meskipun Setengah Derajat Sudah Dianggap Ramadan Nah Pikirannya Orang NU Tidak Harus Ruqyah Bil Fi'li Itu Sebetulnya Lagi-lagi Sebenarnya Tidak Masalah NU Dan Muhammad Dia Itu Di Kitab Kitab Seperti Itu Kita Ini Tidak Biasa Goprot Artinya Kita Tahunya Kita Keluarga Taunya Kunut Mazhab Hanabi Tidak Mana Ada Muhammad Jadi Mustahid Mana Ada Jadi Mustahid Jadi Betulnya Orang Tahu Semual Kalau Abu Hanifa Tidak Kunut Imam Shafi'i Itu Kunut Imam Shafi'i Pernamain Di Medjid Abu Hanifa Tidak Kunut Ditanya Kenapa Tidak Kunut Tidak Tidak Sanggur Mati Abu Hanifa Dulu Biasa Seorang Geger Ya Karena Tidak Punya Kegiatan Sebenarnya Tidak Masalah Melihat Dulu Biasa Saya Teruskan Nah Menurut Mayoritas Ulama Nunggu Ruqyah Bilfi'li Ruqyah Bilfi'li Itu Gini Mata Telanjang Bisa Melihat Karena Agama Ini Menggantungkan Perintah Itu Sama Melihat Kalau Kamu Tidak Melihat Itu Bagaimana Kena Hukum Tidak Gini Pak Rektor Datang Ke rumah Saya Tapi Saya Tidak Tidak Saya Hukum Harus Menggur Mati Kemudian Datang Sembunyi Saya Kena Hukum Harus Menggur Mati Kalau Melihat Kalau Tidak 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 Tapi Pak Rektor Tetap Bilang Tapi Saya Datang Itu Itu Kan Ribet Akhirnya Ya Sudah Itu Tidak Ada Hilaf Sampai Mati Ada Hilaf Karena Yang Satu Menggantungkan Hukum Hukum Itu Digantungkan Sama Tahu Kalau Tidak Tahu Misalnya Baju Saya Ini Hakikatnya Ada Najis Pas Solat Saya Tahu Solat Saya Sah 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 Karena Hakikatnya Ya Memang Saya Tahu Tapi Hakikatnya Ada Najis Sama Tahu Ada Ya Sudah Itu Sama Sama Masuk Akal Ada Lagi Hilaf Yang Muqsana Muta Sama Fasyamu Salat Sati Ayyamin Fil Haji Wasab Akin Iza Rojak Dum Sehingga Terita Ada Satu Pelanggaran Haji Yang Kata Allah Tafarohnya Itu Puasa Tiga Hari Sama Tujuh Ketika Kamu Pulang Iza Rojak Dum Ketika Kamu Pulang Dalam Madhab Safi'i Yang Namanya Pulang Itu Yang Haji Sudah Sampai Rumah Dimana Mana pulang Itu Sampai Rumah Dalam Madhab Abu Hanifa Tidak Ketika Orang Sudah Balik Kanan Dari Arab Saudi Dari Mekah Yang Namanya Sudah Pulang Misalnya Gini Pak Rektor Pak Haris Pak Haris Sudah Pulang Kata Saya Padahal Sampai Pandangan Sampai Bagi Keluarganya Belum Pulang Lalu Iza Rojak Tung Ketika Pulang Bahasanya Siapa Bahasa Istrinya Apa Bahasa Yang Ditamoni Kamu Ditamoni Orang Terus Kamu Tamunya Mana Sudah Pulang Tapi Tanyakan Istrinya Belum Pulang Jadi Filaf-filaf Gini Kok jadi Geher Itu kan Bobok Banget Jadi Biasa Jadi Ya Karena Memang Ini bukan Masalah Akhidah Ini Masalah Furu'iyah Masalah Fekih Itu Masalah Furu'iyah Mau Tidak Mau Harus Tidak Misalnya Di sholat Juga Gitu Duduk Dengan Gaya Apapun Itu Sholat Nyasa Tinggal Kalau Haji Atau Umrah Orang Arab Duduk Di Kursi Duduk Sobat Hanya Orang Indonesia Kalau Sholat Masih Duduk Alah Orang Takhiat Kalau Sampai Di Mekah Duduk Pake Apa Coba Kursi Ya Oh Enak Sholat Duduk Karena Memang Takbirnya Dipakai Dengan Duduk Gaknya Apa Saja Sah Memang Enak Nawa Duduk Di Kursi Ribet Kan Mau Tidak Disahkan Itu Namanya Duduk Mau Disahkan Masa Tapi Mau Apa Ini Fakih Biasa Orang Lagi Ini Fakih Fakih Ya Sudah Ini Fakih Makanya Kalau Lama Berdebat Misalnya Bu Hanifah Berpendapat Sholat Wajib Baca Fatihah Pasal Quran Dalam Mainstream Fakihah Karena Sholat Al-Malam Yakro Bifatih Hadir Kita Jadi Cara Bu Hanifah Tidak Fakro' Mataya Saraw Minal Quran Bacalah Apa Saja Yang Mudah Bagi Kamu Asal Itu Quran Mungkin Tidak Gending Jawa Tidak Nyanyi Ya Sudah Mau Apa Jadi Ya Susah Memang Kalau Fakih Itu Ya Sudah Seperti Ada Lagi Yang Masih Ekstrim Misalnya Yang Namanya Menyembelih Hewan Gimana Coba Dari Hidup Kemati Apa Pasti Mati Disembelih Seorang Masyarakat Memsafi Yang Namanya Menyembelih Itu Penyembelian Harus Menjadi Sebab Kematian Itu Yang Sari Sehingga Beliau Mensyaratkan Hewan Yang Disembelih Masih Punya Hayatun Mustakir Punya Kehidupan Yang Normal Jika Kalau Tidak Disembelih Ya Hidup Jika Kalau Ada Hewan Ketabrak Terkejit Kejit Mesti Mati Ini Sembelih Itu Tidak Sari Karena Tidak Tidak Disembelih Mati Ya Karena Hanya Hanya Nunggu Koordinasi Israel Kan Dia Kejit Kejit Itu Kan Prosedur Tapi Tidak Disembelih Pun Mati Hidupnya Lima Menit Gara Gara Kamu Sembelih Hidupnya Langsung Mati Terus Dia Matinya Coroh Diversidangan Matinya Disebabkan Disebabkan Disembelih Apakah Kecelakaan Sama Sama WMM Sama Kecelakaan Ya Ya Kecelakaan Saya pernah Malah Saya Jalan-jalan Sama Anak Saya Pakai Motor Sampai Di Jalan Raya Gitu Ada Ayam Jago Ketabrak Mobil Kejit Kejit Orangnya Tanya Gus Ini halal Tawara Bisa Aku Halal Suatu Saat Dia Tidak Terima Tanya Kenapa Ya Kecelakaan Pantas Kewan Mesti Mati Tidak Sembel Kecelakaan Kecelakaan Pantas Karena Aku Tahu Kamu Tidak Mesti Motifnya Itu Mergo Jago Jago Cilik Tidak Kutak Tidak Adakah Ayam Itu Bayi Tidak Ditanyakan Kejit Kejit Mati Tidak Tapi Masalah Ini Jago Eman Tapi Secara Fekih Pertanyaannya Tadi Hewan Yang Sudah Tidak Punya Hayat Mustafir Dia Hanya Punya Al-hayat Al-ihtiroryah Dia Punya Aharokah Ihtiroryah Dia Mati Kejit Kejit Prosedur Mati Seperti Itu Kecelakaan Kayak Apa Kalau Mati Kejit Kejit Ketika Kejit Kejit Pertanyaannya Hidup Apa Mati Tidak Namanya Hidup Pas Kejit Kejit Hidup Ya sudah Kalau hidup Di sembelai Halal Karena Misalnya Nanti Kalau Tidak Disembelai Matinya Dua Menit Lagi Gara Gara Disembelai Mati Sekarang Tetap Penyebab Kematian Itu Nyebelai Penyebelian Ini Sebab Kematian Tadi Kalimant Shafi Tidak Cara Berpikir Wosnemen Paling Rok Besok Kaget Langsung Mati Kalau Gitu Berarti Kamu Nyebelai Barang Mati Jadi Fekih Itu Kadang Unik Makanya Ketika Ngitung Fekih Itu Unik Orang Keluar Mani Wajib Bapak Mandi Mamp Shafi Ditanya Kenapa Kalau Orang Lahir Kelahiran Juga Harus Mandi Namanya Nifas Anak Yang Menggumpal Bedanya Apa Anak Dengan Mani Jadi Fekih Kadang Lutuh Keluar Mani Wajib Mandi Berarti Kalau Keluar Anak Wajib Mandi Karena Kakekannya Anak Adalah Mani Yang Mengkristal Susi Jadi Dosen Macem Macem Itu Kakekannya Mani Itu Fekih Nah Terus Ditanya Kenapa Kalau lahir Langsung Mati Tidak Wajib Disolati Jawabannya Masa Fekih Lucu Dimana Mana Sholat Nyolati Mayit Yang namanya Mayit Itu Pernah Hidup Terus Mati Kalau Itu Tidak Mayit Sudah Jadi Kan Disebut Sholat Mayit Yang namanya Mayit Pernah Hidup Nah Ini Tidak Pernah Hidup Maka Ya Sudah Seperti Jadi Tidak Hilaf Tidak Mungkin Nah Kalau Kit Atul Lahmin Kalau Hanya Potongan Daging Mungkin Wah Itu Tidak Manusia Karena Kit Atul Lahmin Sekarang Pertanyaannya Kalau Sudah Berbentuk Manusia Meskipun Tidak Pernah Hidup Nah Ini Mulai Perdebatan Karena Melihat Tidak Pernah Hidup Itu Tidak Memenuhi Syarat Ini Sudah Surah Adamiin Bentuknya Sudah Nah Kira-kira Perdebatan Makanya Dulu Awal Mula Zaman Sohabat Itu Sudah Debat Masyur Kan Nabi Ada Kontingen Ke Bani Kuretah Ya Kalau Kira-kira Saya Minta Pak Rektor Pak Rektor Kamu Jangan Kalau Kemalang Jangan Sholat Asar Kecuali Sampai Tuban Sebelum Tuban Ternyata Matahari Mau Tenggelam Terus Pak Rektor Milih Wah Sudah Sholat Di Bulu Padahal Belum Tuban Padahal Saya Bilang Jangan Sholat Asar Kecuali Di Tuban Yang Pak Haris Tidak Tetap Sholat Di Tuban Meskipun Matahari Sudah Tenggelam Karena Nabi Menyebut Tuban Singkat Cerita Zaman Itu Kalian Semua Jangan Sholat Asar Kecuali Sampai Bani Kuretto Ternyata Di Tengah Perjalanan Matahari Sudah Mau Tenggelam Kira-kira Kurang Dua Menit Atau Tiga Menit Sahabat Sahabat Sudahlah Kita Sholat Asar Disini Kalau Sampai Sana Pasti Sudah Tenggelam Separuh Sholat Yang Separuh Enggak Kata Nabi Harus Dibani Kuretto Ya Sudah Menunggu Dibani Kuretto Meskipun Matahari Sudah Tenggelam Sehingga Tidak Dua Kelompok Ini Matur Ya Rasulullah Kita Ngalami Ini Perdebatan Gini Di Semua Riwayat Di Hatis Hatis Sokhai Nabi Tidak Menyalahkan Salah Satunya Atau Tidak Menyalahkan Dua Dua Bahasa Indonesia Juga Ribut Yang Benar Gimana Menyalahkan Salah Satunya Tidak Menyalahkan Dua Tidak Menyalahkan Kedua Dua 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 Basa Indonesia Kadang Ruwet Orang Pinter Pak Habibu Itu Namanya Orang Luar Biasa Nanti Sekolah Orang Ediot Itu Sekolah Luar Biasa orang pinter banget bahasa Indonesia luar biasa kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa kalau dipuji luar biasa itu gak jelas gak jelas gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya misalnya dibasakan gak menyalahkan salah satunya benar apa salah jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh seorang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh padahal ini jelas yang satu harus sholat asar padahal matahari sudah tenggelam makanya diantara fakai unik itu begini saya ulang lagi fakai unik saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya bahamun bahamun saya ini kopasus kadang latihan itu sampai waktu duhur habis saya harus bagaimana sejajahnya bahamun itu unik sementuhnya mau ngosor sholat aku yajunia jama atau kondok tinggal cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok kenapa kosor gak boleh? karena kosor itu ekstrim merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2 maka alasannya harus jelas harus jelas itu orang yang latihan di kopasus itu kan dia sudah berasrama disitu berarti dia sudah tak musafir karena asramanya disitu sudah mukim kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2 merubah itu ekstrim tapi kalau dia kodok itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? merubah sama menunda ekstrim merubah kan? karena 4 menjadi 2 terus ojo jama' takdim tapi jama' takhir itu juga penting bagi pengkaji pekih itu penting kalau jama' takhir itu salah-salah sih itu rapati popo kenapa? kan mirip duhur kodok kalau jama' takhir kan tapi kalau jama' takdim asar kok di waktu duhur ekstrim mana? perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya belum waktunya jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian pekih itu memang unik karena bagi ahlinya seolah-olah lagi tapi ini seolah-olah lagi bagi ahlinya makanya ketika nabi menjamak sholat ketika nusuk ketika kaji itu kata imam shafi'i lisafar karena nabi pergi jauh karena rumahnya medina tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah gak boleh jamak karena kawasannya gak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin tapi kalau tahu imam malik gak? ya li nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk karena haji bukan karena jarak terus diteruskan lagi kalau karena pergi boleh jamak memangnya pergi itu kenapa? karena repot nah itu masalah kan masak kok nah selesai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak ribet terus resepsi duit utangan kan capek wah itu sudah jamak ribet kan jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin bikin masalah pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4 yang ekstrim kalau kosor karena bentuk sholat 4 menjadi 2 maka kata bahamun pesannya nak kue ra mesti bener jika alasan itu tidak mesti benarnya pokoknya sementing tidak kosor juga tidak jamak takdib karena kosor dan kosor ini kan merubah bentuk sholat ekstrim jamak takdib juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya kalau jamat akhir kan biasa kalau pun salah kan mirip kodok ya mirip kodok biasa kan tidak ini saya cerita jadi fekeh itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi konsekuensi yang seperti itu makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelian lewat mesin meripet kan bagaimana nyembelah dari apa ini belakang saya baca di kitab-kitab nyembelah dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu kulkum dan marik itu terpotong jadi pertanyaannya jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini makanya perlu ditanya ahli medis setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan tidak berstatus mati kan potensi ketika dipotong dari sini potensi sudah berstatus mati makanya kalau misalnya menyebelah dengan buah cokl itu langsung mati itu tetap ada dokto dalam pasapaknya dokto dia terkaget ada dokto karena tidak bisa bernapas terus mati berarti kelangsungannya bangke jadi orang yang pengkaji-pengkaji itu ya seperti itu orang itu yang ditekuni tapi kita-kita sebagai orang awam ya tadi kalau kecelakaan itu kudus tak ayam jago ngiman tapi kalau pindik cilik ikhlas ikhlas makanya ada pertanyaan orang-orang saya pernah ditanya itu dia bingung kalau ada orang mati dia oplosan misalnya ini kan datang sholat enggak ya datang sholat kan dia orang mu'min saya tetap sholat kenapa ya kan matinya oplosan tapi andekan tokoh yang mati kamu sholat enggak? ya sholat kan dia tokoh jadi ribet fakir itu ribet makanya Imam Nawawi nanti ngetikan gini ada orang undang Nabi Rasulullah saya mohon nyolati ini Nabi tanya punya utang enggak? punya Nabi saya enggak mau nyolati majid yang punya utang terus ada suhabat datang ya Rasulullah utang itu tak ambil alih kami berarti dia sudah enggak punya utang terus Nabi kerso nyolati pertanyaannya utang itu hal yang boleh saya ulangi utang itu hal yang boleh tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? tapi ketika Nabi mau kundur itu ngetikan gini ini PR bagi UMM ini PR Nabi sebelum kundur bilang gini sholu ala shohibikum dong saya enggak nyolati ini tapi tolong ini disolati terus kata Imam Nawawi dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan enggak benar misalnya pas dugem mati pas oprosan mati itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati uang mati oprosan kan keren mati oprosan disolati rektor ya sudah tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru yaitu jana zatul muslim tidak ngalami disolati padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati makanya setengah-tengah rektor lah itu tetap ada yang sholat itu kata Imam Nawawi jadi ketika ada orang mati enggak benar itu sebaiknya tokoh-tokohnya enggak ikut nyolati tapi awamunna seorang kebanyakan ikut sholat jadi fakir itu agak jenis karena tadi ketika tokoh ini nyolati pertanyaannya bedanya apa yang mati ini medjit yang mati oprosan karena sama-sama semua orang nyolati ini kan enggak ada sanksi sosial tapi ketika enggak disolatkan sama sekali wah lebih parah lagi ini ada jana zatul muslim tidak disolati sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah jadi Nabi kundur jangan seadak nyolati tapi sholu ala shohibikum ya tapi ini kamu harus nyolati kata Imam Nawawi orang yang mati bunuh diri orang yang mati oprosan orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul muslim kan seorang muslim diantara haknya apa ketika mati dikabani dimandikan disolati tapi ini maksudnya matinya pas murtakibun kabiroh pas melakukan dosa besar dan itu sebab kematiannya kalau dia oprosan kan sebab matinya karena oprosan ya kan terus ribet mau disolati oleh apalagi misalnya kita ketua ulama punah terkenal wali wah keren mati noprosan disolati wali kan ribet kan nanti yang repot malekatnya itu ya ini yang enggak kata bahaya saya pernah baca kitab itu yang repot malekatnya itu ada yang bilang gini orang yang punya hutang itu pasti nanti hisapnya berat diaudit malekat sampai bisa nyawur hutangnya sementara malekat kena konstitusi kalau Nabi mendoakan harus mustajab ini kan ada dua hukum yang berlawanan sekali Nabi berdoa itu harus dituruti malekat enggak boleh doanya Nabi enggak dituruti malekat sementara aturan Islam juga harus dituruti bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya tapi nasi dunia Pak Haris kan enggak ternyata enggak efek gitu jadi misalnya Pak Haris sampai analisa enggak efek malekat enggak itu enggak enggak tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus dituruti ini masalahnya kan kalau dituruti berarti hutangnya harus bebas padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang dan nanti sama kalau yang yang mati oplosan ini yang doain wali wali sampai doanya wali kan harus terkabun sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi daripada ngerepot oleh malekat sudah lah wali-wali ini enggak usah ikut nyolatikan yang nyolati orang-orang enggak jelas ini sehingga kan malekat kan santai aja kalau mau nyiksa tapi kan sudah diduain enggak efek enggak doanya orang-orang enggak penting itu ada itu di Sarah Sarah Muslim di Sarah Muslim di bab ketika Nabi Mkhitikan Babu Kaulih Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu ala sahibikum jadi belajar Fekih itu asik karena tadi harus harus dibelajari kalau enggak ilmu ini hina terus nanti takutnya lagi ilmu Fekih itu direduksi sosial misalnya gini PP wang Cili orang melihatnya ini karena yang oplosan wang Cili om larat tidak disolati jajal bupati yang disolati mereka aplopi gede-gede kan terus ruwet kalau di analisis itu kan ruwet makanya kenapa saya harus ngomong beke supaya semuanya itu tidak didudukkan nuransan sosial kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial ribet padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong Cili karena tadi kalau orang suka kan pakai whisky yang mahal yang insyaallah enggak mati kan gitu yang mati kan ya omar ke Pertus macam-macam itu kan artinya ini kalau enggak diterangkan secara peke kiai-kiai yang enggak datang dikira masalah sosial kan OPP salam terbila ira pedih terus enggak enggak datang kan terus jadi ribet makanya ini lewat pengajian ini supaya sampai lebih tahu bahwa khasianah islam dikata beberapa ulama kafatal linnas mana ini semuanya sehingga Allah akan mentakdirkan kajian islam akan ada di seluruh dunia jadi kenapa IIN Marak di Indonesia UM Universitas NU buahnya karena agama ini kafatal linnas tidak miliknya orang Arab tapi milik semua orang alimnya juga gitu ketika ada liga alim seluruh dunia itu orang Indonesia orang Afrika ya selalu ada orang alim yang kewas dunia seperti dulu ada Imam Bukhari itu asokul kutub gak ada kitab juga kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari padahal dikarang oleh orang Usbek kata siapa Islam Assobyanda orang Arab mengakui kalau kita paling sokai itu Bukhari Mekah Medina pun mengakui kalau kita paling sokai Bukhari padahal pengarangnya ada orang Arab orang mana Usbek Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu ikut versinya juga bukan orang Arab Sibawa ini orang versinya ini yang belum ada orang Malang ini tinggal PR ini ya news oleh ya seharusnya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh